I never made it, but I know what it takes Someone is faded, by a mix of emotion Got my statement, and I'm reading it slow So I can understand it fully, appreciate my standing go Selamat jumpa lagi teman, saudara, sahabat, mantuk sarai Adik-adik yang punya hobi elektronika Satu lagi, saya hari ini mendapat sebuah pasien rawat inap lagi Diagnosa gejalanya bisa terlihat ya, itu TV Polytron dengan gejala Hidupnya normal, tetapi gambarnya bergetar Ini ciri yang cukup parah ya, ini gejala rayar seperti video yang kemarin Parah juga seperti ini, Polytron, penyakit yang sering saya temui Seperti itu gejalanya Itu getarannya cukup parah Dan ya, kita coba saja kemungkinan keberhasilannya 50-50 Dan memang penyakit seperti ini Tergolong susah Ini tampilan kalau kita colokkan kabel antena Tampilannya seperti itu Parah Dan Ini akan kita coba Sekali lagi, kita akan memotong jalur yang short di dalam kaca Seperti video yang kemarin Nah, ini tampak Dalamnya TV ini, Polytron, 32 inch Bisa dilihat Yang ini yang disebut Mainboard Mesin utamanya Ini power supply Dan ini Untuk padelight Lampu latar belakangnya Lampu belakangnya Oke, kemudian Di bawah Sini Kalau Frame depannya kita buka Nanti akan terlihat Yang namanya T-con Yang bahasa Avoangnya Timing controller T-con ini Bentuknya seperti ini Tampaknya seperti ini Itu namanya soket Soket T-con Masuk ke Dari mainboard ke T-con T-con ini fungsinya Untuk menampilkan Gambar Ke panel layar LCD-nya Sistem kerjanya Kalau saya jelaskan Agak rumit Ya Nah, disini T-con ini Wajib kita ukur Tegangannya Ada titik-titik Poin Titik ukurnya Sudah Diprint Out Di papannya Dan Kita harus tahu Tegangan normal Dari titik-titik ini Antara Tegangan VGH Tegangan VGL Mana komponen AC-nya Dan juga Tegangan input Masuk T-con Yang Umumnya 12V Atau Ada juga Yang Menggunakan Tegangan Kerja 5V Komponenya Terlihat Sangat rumit Tetapi Sebenarnya Kita tidak perlu Belajar Lebih detail Kita hanya perlu Bagaimana Cara Mudahnya Menelesaikan Masalah ini Ini Putih Itu Putih Ujung Mas Itu Adalah Fuse input Masuk Pertama Tegangan Itu Disitu Kalau kita Ukur Harus ada Tegangan 12V Kalau tidak Ada Maka Artinya Tegangan Dari mainboard Belum masuk Atau Fuse-nya Atau Secring-nya Itu Putus Wajib Diukur Ini Dioda Besarnya Input Masuk Disitu Harus Terukur 12V Kemudian Di Sini Ada Yang Namanya Jalur CKV1 CKV2 CKVB1 CKVB2 Itu Jalur Sinyal Gambar Dari IC Shifter Yang Masuk Ke Layar Jalur Ini Yang Kita Potong Karena Jalur Ini Yang Short Di Dalam Panel Kacanya Jadi Kita Tidak Bisa Memotong Dalam Kaca Kita Ambil Jalur Dari Keluar Jalur Yang Masuk Ke Layar Itu Ada Dua Sebelah Kiri Dan Sebelah Kanan Di Paralel Itu Paralel Dari Keluaran IC Shifter Perlu Perlu Diingat Bahwa Tegangan VGH VGL Wajib Ada VGH Itu Tegangannya Kisaran 25 Sampai 30 Volt Positif Dan Tegangan VGL Itu Tegangan Minus Jadi Dia Bergantian Karena Dia Timing Timing Control Untuk Mengatur On Off Pixel Warna Di Dalam Kaca Mungkin Nanti Di Lain Kesempatan Agar Saya Kukus Lagi Mengenai Ticone Dan IC Yang Dalam Ticone Dan Komponen Komponen Nah Ini Terlihat Bahwa Saya Sudah Mencoba Memotong Jalur Sebelah Kiri Mana Risikonya Jika Sebelah Kirinya Tidak Membuahkan Hasil Atau Malah Lebih Parah Itu Artinya Kita Memotong Salah Jalur Artinya Kita Harus Berpindah Jalur Ke Jalur Sebelah Kanannya Lagi Jalur Sebelah Kirinya Kita Sambung Kembali Jalurnya Sangat Halus Sekali Memotong Harus Pakai Klub Atau Kaca Mata Pembesar Jadi Matanya Bukan Besar Katanya Yang Membuat Penglihatan Kampak Lebih Besar Biar Mudah Dipotong Kita Coba Nyalakan Kita Lihat Hasil Kematongan Yang Bagian Sebelah Kirinya Terlihat Lampu Backlight Telah Dinyala Tandanya Adverter Backlight Normal Normal Dan Kita Lihat Hasilnya Satu Dua Lima Dan Ternyata Gagal Saudara Saudara Teman Teman Semuanya Itu Artinya Kita Gagal Dan Harus An Ternyata Kep 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati